Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Mas Yash di channel Mas Yash Studio Pada kali ini Mas Yash akan berbagi tips dan trik Cara edit video green screen di hp Sebelumnya, jika kalian belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Supaya kalian tidak ketinggalan info seputar Mas Yash Studio Dan bagi kalian, jika video ini bermanfaat Silahkan like dan share ke teman-teman kalian Nah, pada video ini Mas Yash pakai aplikasi Kinemaster Pro Yaitu Kinemaster yang sudah dikit Atau sudah ada pengubahannya Oke, tanpa menunggu lama-lama Mari kita coba sekarang juga Kita pilih tombol yang pasti Kemudian pilih aspek rasionya 16 banding 9 Setelah itu Klik media Kemudian pilih gangernya Yang nanti jika dikam latar Atau tukernya Kalian bisa pilih Kemudian klik cemutang Setelah itu Kalian bisa klik lapisan Kemudian pilih media Nah, disini kalian masukkan video Yang tampilan film-film kalian Kemudian klik kentang Nah, ukurannya kalian bisa sesuaikan Mau diperbesar, diperkecil Atau letakkan posisinya Kalian sesuaikan saja Kemudian klik kroma Nah, kromanya diaktifkan Kemudian kalian atur itu persenannya Kalian bisa tarik-tarik Bisa disamakan Misalkan 50% dan 50% Atau juga Bisa kalian atur di kurva detailnya Seperti itu Jika dirasa sudah sesuai Kalian klik cemutang Berhubung ini gambarnya Masih durasinya sedikit Kalian bisa atur juga Kalian panjangkan dulu Gambarnya Dan bersamakan Sesuai dengan Video green screennya Nah, disini Kalian juga bisa Memasukkan logo Memasukkan faxon Dan lain sebagainya Selain itu Kalian juga bisa Atur posisi Atau Keletakannya Sesuaikan Jika sudah Kemudian Klik itu Yang export Kalian pilih Kualitasnya Atau resolusinya Mau lihat seperti apa Tersudah klik export Kemudian Tunggu Oke Ini tadi Video tips dan trik Dari mas Yass Cara edit video Green screen Sekian Dari mas Yass Nantikan video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mas Yass Studio Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax